Intro Ketua DPC PKB Ngawi Koirul Anam Mukmin menegaskan partainya sudah final mengusung pasangan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jadniko sebagai bakal calon bupati dan no calon wakil bupati Ngawi di pilkada nanti. Hal itu dibuktikan melalui surat keputusan dari DPP PKB yang ditandatangani langsung Ketua Umum Mohaimin Iskandar tanggal 11 Mei lalu. Anam mengungkapkan pihaknya sempat kaget ketika ada pihak yang mengatakan bahwa partainya menjadi pengusung pasangan lain. Opini itu muncul setelah gambar pasangan tersebut semakin banyak tersebar di wilayah Ngawi. Padahal saat ini PKB sudah memiliki kandidat yang sah berdasarkan SK DPP PKB. Anam juga menjelaskan bahwa keputusan DPP PKB itu sudah final dan mengikat. Artinya tidak mungkin terjadi perubahan secara tiba-tiba jika tidak ada alasan yang mendesak. Misalnya pihak DPP membatalkan rekomendasi atas pasangan OK karena pilkada tidak jadi digelar tahun ini dan sebagainya. SK rekomendasi terkait dengan calon bupati, wakil bupati yang jatuh kepada Mas Oni dan Mas Anto. Pasangan inilah yang direkom oleh DPP PKB. Kemudian kita terima dan kita serahkan kepada yang bersangkutan. Nah tugas dari DPP itu menyerahkan ini kepada yang bersangkutan sekaligus mensosialisasi pada struktur organisasi. Dan setelah itu kami secara parsial membuat surat kepada semua yang telah mendaftar kepada kami. Kami beritahu bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya belum berhasil dan kami partai hanya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi mereka untuk ikut penjaringan ini. Dan itu sudah kita lakukan Mas. Itu setelah kita terima, kemudian kita serahkan dan berikut hari berikutnya kita kasih surat-surat itu kita saksikan semuanya. Jadi surat SK ini bersifat final. Sudah final bahwa Partai Kepanggitan Bangsa, Kabupaten Ngawi, posisinya sekarang sudah memutuskan untuk mengusung calon Mas Oni dan Mas Anto. Kalau ada spekulasi-spekulasi lain itu enggak benar itu. Rekomendasi sudah keluar bulan Juni kemarin. Bulan Juni ya. Bulan Juni. Sudah keluar dah lama ini Mas. Jadi status rekomendasi ini sudah final Pak ya? Sudah final. Sudah final dan mengikat ini. Melalui proses persoalannya, melalui proses. Jadi proses yang diikuti oleh pasangan ini dari mendaftar lengkap dengan semua persyaratan-persyaratan administrasinya. Setelah itu kemudian kita kirimkan melalui DPW ke DPP. Didisposisi oleh DPW menuju ke DPP. Dan sampai DPP sana semua calon yang mendaftar dipanggil untuk mengikuti VIT. Dan setelah mengikuti VIT semuanya. Kemudian ada tim survei juga. Adakah yang bersangkutan benar-benar di lapangan punya elektabilitas? Di situ itulah paralel atau lapangan dengan administrasi. Akhirnya keduanya jatuhlah. Kemudian keputusan ini menetapkan dan mengesahkan Haji Oni Anwar dan Mas Dwi Rianto Jatmika untuk sebagai pasangan calon bupati, wakil bupati untuk tahun ini di Pilgada Serta ini. Anda menambahkan dalam partai sebelum surat rekomendasi keluar semuanya telah melalui berbagai tahapan. Termasuk melalui verifikasi dan sejumlah tes, pihak DPP akhirnya memutuskan pasangan OK yang paling layak menerima rekomendasi cabub-cawabub PKB di Pilgada nanti. Sehingga tidak dibenarkan jika ada klaim rekomendasi PKB tidak jatuh pada pasangan OK. Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.